Selamat siang Bapak Ibu semuanya di sini kami, Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang akan menyampaikan semua Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang kepada Presiden Joko Widodo untuk menjaga cita-cita proklamasi dan reformasional dipersilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Shastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Seluan Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang kepada Presiden Joko Widodo untuk menjaga cita-cita proklamasi dan reformasi. Mengawali seruan ini, izinkan kami mengutip seruan Bumata, Bapak Programator kita, yang mengingatkan kepada kita semua manusia Indonesia tentang pengakuan kepada dasar ketuhanan yang mahasiswa. Yang disampaikan pada saat menerima dokter honoris kausa dari Universitas Indonesia pada tanggal 30 Agustus 1975. Pengakuan kepada dasar ketuhanan yang mahasiswa mengajak manusia melaksanakan hal harmoni dengan alam. Dilakukan terutama dengan jalan mengupuk persahabatan dan persaudaraan antar manusia dan bangsa. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya membela kebenaran, dengan kelanjutannya menentang segala dusta. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya membela keadilan, dengan kelanjutannya menentang atau mencegah kesalaman. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya bersifat jujur, dengan kelanjutannya membasmi kecurangan. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya berlaku suci, dengan kelanjutannya menentang segala yang kotor. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya menikmati keindahan, dengan kelanjutannya melenyapkan segala yang berlaku. Nilai-nilai yang ditegaskan oleh Gong Hatta tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang dirawat dan diperjuangkan oleh Universitas Bekrimalang dalam mengembangkan tugas membangun insamulia manusia Indonesia. Memperhatikan, butir A, bahwa keberisahan masyarakat makin meluas yang membuat situasi berbangsa dan bernegara semakin terasa tidak baik-baik saja. Dan B, bahwa suasana kurang kondisi menjelam pemilu 2024 yang dilandasi perasaan mendapatkan perlakuan tidak adil oleh sebagian besar masyarakat dan menyaksikan perilaku, menabrak etika dan kepatutan, praktek penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta oligarki yang berkelindang dalam kekuasaan. Kami, segenap sikitas Universitas Negeri Malang, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas. A, perilaku kurang terpuji yang mengancam seni-seni kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan bernapakan. B, praktek cuas orang-orang yang mabuk kekuasaan, yang mengoyak nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dan C, perilaku yang menjauh dari nilai-nilai keberhadapan, kejujuran, tanggung jawab, kekonsistenan, dan keteladanan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan bangsa. Oleh karena itu, kami, segenap sikitas akademika Universitas Negeri Malang, menyerungkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai bapak bangsa. Agar, satu, bersikap tugas dan bertindak konsisten untuk menegakkan seni kehidupan negara yang demokratis, beradab, bermartabat, berkeadilan, substansial, melampaui sekedar proses demokrasi formal dan prosedur. Dua, mengembalikan kepercayaan sebagai pemegang kekuasaan yang selalu bernandaskan nilai-nilai Pancasila dan Udang-Udang Dasar 1945 demi keutuhan bangsa dan keberlangsungan negara-satuan Republik Indonesia. Tiga, menunjukkan sikap kenegarawanan dengan berdiri di atas semua golongan dan menjauhkan diri dari sikap partisan dalam pemilu 2024 serta perilaku nepotisme dan oligarki dalam penyelenggarakan pemerintah. Empat, memelopori neutralitas aparatur negara ASN, TNI, dan Polri dan menghentikan segala bentuk upaya mendukung dan memilih hak untuk pemenangan salah satu pasangan, capres, cawapres. Dan lima, menjadi pangitan perilaku berat-at mulia dan menjauhkan diri dari perilaku tidak terpuji dalam mengelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2025. Dengan ini kami menjudul pentingnya keadilan, integritas, kredibilitas, dan transparasi dalam kepemimpinan nasional yang mampu dan setia memegang tegur nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Untuk itu, kami berharap Presiden Joko Widodo dapat memenuhi seruan ini demi Indonesia yang lebih baik, adil, berdaulat, dan maju. Malang, 5 Februari 2024, segenap simpitas akademika Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa teman-teman semua sudah tahu di media sosial, maupun di media sosial. Prof, ada intimidasi nggak Prof sejauh ini Prof? Tidak ada. Memang ada koordinasi dari kepolisian dan sebagainya, tetapi ya tidak ada. Selama ini di akademisi, ya kita akan melihat situasi saja. Situasi yang memang sepertinya tidak baik. Tapi kita tidak melihat pada salah satu maslon ini, murni seruan untuk perbaikan jalannya reformasi kita. Ini sebenarnya lebih kepada seluannya, bukan tuntutan dalam konteks ini. Di masing-masing menurut kita, saya pikirkan lebih seluas. Sehingga kita mengetuk hati Presiden Joko Widodo, kita perhatikan seluang itu. Bukan tuntutan yang harus ditanggung. Kita buru-buru besar sudah mulai melakukan seluang, seperti itu kondisinya sudah lumayan memperhatikan. Sepertinya begitu. Bapak-bapak bangsa dan segala macam, akademisi sudah mulai mencari. Jadi, ya ini sebagai upaya kita untuk mencoba kembalikan layanan. Saya pikir itu, ya. Ya, ini saya sudah.